selamat malam salam jumpa kembali dengan saya pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara menerjemahkan sebuah tulisan atau buku di dalam bahasa Inggris atau bahasa lainnya ke dalam bahasa Indonesia nah biasanya teman-teman yang memiliki tugas entah itu tugas kuliah atau tugas yang lainnya dari dosen ataupun dari guru itu sering disertai dengan permintaan untuk menggunakan referensi-referensi berbahasa asing seperti bahasa Inggris tentu saja kita menemui kesulitan untuk menerjemahkan referensi-referensi berbahasa asing tersebut nah sehingga kita memerlukan bantuan entah itu menggunakan aplikasi atau bantuan dari orang lain nah satu bantuan yang sering kita gunakan itu adalah menggunakan Google Translate ya Nah tetapi Google Translate ini sepertinya hasil terjemahannya itu kurang baik ya kurang baik dari segi tata bahasanya ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu biasanya terjemahannya kurang begitu bagus nah disini saya akan mencoba memberikan tutorial mengenai salah satu cara menerjemahkan tulisan atau buku berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia menggunakan sebuah extension yang namanya IM Translator ya IM Translator Oke kita langsung praktekkan nah disini saya sudah membuka website IM Translator.net ya jadi teman-teman bisa kalau misalnya ingin meng-add extension ini itu silakan mengetik IM Translator.net ya nanti akan muncul seperti ini lalu kita tinggal mengklik ya add jadi disini ada beberapa add ya menggunakan search engine jadi IM Translator ini nanti ya di-add ke search engine kita ya entah itu Mozilla Firefox Chrome ataupun yang lain nah disini ini saya menggunakan Google Chrome sehingga saya akan mengklik add to Chrome nah setelah saya mengklik add to Chrome maka dia akan muncul seperti ini nah lalu kita mengklik tambahkan ke Chrome nah kita mengklik tambahkan untuk Chrome nah dia sedikit waktu ya ya kita menunggu yang beberapa waktu kita klik add extension ya kita tunggu beberapa waktu sampai dia ter-add ke Google Chrome ya Nah dengan menggunakan I'm Translator ini saya saya pastikan hasil terjemahannya itu akan lebih baik dibandingkan kalau kita menggunakan Google Chrome ya ya kita tunggu beberapa saat lagi sampai dia ter-add ke Google Chrome masih kita masih menunggu ya beberapa saat sampai dia ter-add ke Google Chrome kita masih menunggu ya beberapa saat sampai dia ter-add ke Google Chrome poster ke Google Chrome yaроus ya sampai kata memeriksa ini nanti berubah menjadi yang lain ya yang lain menjadi kata nah ya sudah seperti ini teman-teman nah ini berarti dia sudah ter-add ke Google Chrome kita nah ini nah sekarang kita ingin menghadirkan apa namanya ya ini ya langkah selanjutnya adalah kita memberi atau kita mengklik extension ini ya pin extension ini sehingga berubah menjadi warna biru seperti yang lain sehingga nanti dia akan muncul di google chrome kita ya ini saya akan klik menjadi biru dia sudah muncul ya disini ini tandanya seperti ini berarti dia sudah muncul kalau kita akan menerjemahkan kita tinggal mengklik ini ya mengklik ini oke kita tunggu beberapa saat ya sedikit lama ya teman-teman ya sudah muncul seperti ini ya nah nanti kita tinggal mengkopi dan mempastikan tulisan atau kalimat yang ingin kita terjemahkan ya saya contohkan ini ya saya contohkan ini ya akan saya terjemahkan saya copy lalu saya masukkan ke sini saya paste ya sudah seperti ini kita rapikan dulu ya kita rapikan dulu seperti ini lalu sekarang kita akan terjemahkan ya kita pilih bahasanya dari bahasa inggris ke dalam bahasa indonesia karena itu awalnya kita pilih enggris lalu berikutnya adalah indonesia ya nah sekarang kita mulai terjemahkan kita klik translate oke sudah di terjemahkan kita lihat terjemahannya begitu rapi dan lebih bagus ya kita lihat kalau di dalam bahasa inggrisnya kan measurement has a long long history and is so familiar to us from our work kita lihat pengukuran memiliki sejarah panjang dan begitu akrab bagi kita dari pekerjaan kita dalam pengukuran dasar untuk panjang masa, suhu, dan sejenisnya sehingga kita mengambil beberapa sifat intrinsiknya begitu saja nah kita lihat terjemahannya terlihat lebih bagus ya dan bisa kita mengerti ya oke nah oke saya kira seperti itu video kali ini semoga video kali ini bermanfaat sampai bertemu di video-video saya berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati